Buku adalah jendela dunia. Membaca itu kuncinya. Dengan membaca buku, ilmi pengetahuan akan kita dapatkan. Membaca buku bukan hanya soal menerima informasi, tapi juga sebuah proses untuk menelaah sesuatu lebih dalam. Membaca buku adalah proses memahami gagasan dari sebuah sudut pandang, memahami pula konteksnya. Semakin beragam buku yang kita baca, semakin banyak sudut pandang kita dalam membahas suatu masalah. Membaca akan menambah wawasan sekaligus mempengaruhi mental dan perilaku seseorang dalam masyarakat. Pada gilirannya, kegemaran membaca ini akan membentuk budaya literasi, yang berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Pemberdayaan kegiatan membaca bertujuan untuk membangun minat, kegemaran, dan kebiasaan membaca masyarakat. Hal ini akan mendorong terciptanya masyarakat membaca, menuju masyarakat belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberdayaan kegiatan membaca harus melibatkan seluruh pembangku kepentingan seperti keluarga, satuan pendidikan, komunitas, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Minat baca harus didorong dengan cara inovatif dan kreatif, karena gerbang penguasaan ilmu pengetahuan harus dilakukan dengan banyak membaca. Dengan banyak membaca, jendela dunia pun terbuka. Ketika jendela dunia sudah terbuka, cara berpikir masyarakat kita akan maju. Dan ketika masyarakat kita maju, maka kita akan menjadi bangsa yang besar dan berkualitas. Indonesia membaca, Indonesia cerdas, Indonesia pintar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!